Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu dalam IQ200 Politik Pira dua legenda masuk Senayan dua legenda masuk DPR siapakah dia? Yang pertama ada Bang Ahmad Dhani, yang kedua ada Bang Omeng Al-Fiansyah Anda tidak percaya dengan saya? mudah-mudahan Anda percaya karena ini adalah ilmu dan pasti bermanfaat buat teman-teman bagi yang suka Anda bisa subscribe yang tidak suka boleh unsubscribe yang suka boleh like yang tidak suka boleh dislike Ahmad Dhani siapa yang tidak kenal dengan Ahmad Dhani seorang legenda seorang musisi Indonesia yang terkenal dengan karya-karya musiknya beliau sangat jenius beliau ahli profesional di bidangnya Ahmad Dhani ratusan lagu dengan kualitas bagus-bagus dan bagus berkumandang di Nusantara berkumandang di Indonesia bahkan di luar negeri seperti Singapura, Malaysia dan lain-lain lagu Dewa 19 didengarkan siapa dari orang tua sampai kaum milenial yang tidak kenal dengan grup band Dewa 19 pentolan lidernya Ahmad Dhani masuk ke kancah politik partai politik masuk melalui partai Gerindra dia setia kepada ketua umum Bapak Prabowo berapa kali beliau setia 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 seperti sumpah rajurit setia Sabta Marga beliau pun sama tidak berhianat ke kanan ataupun ke kiri beliau lurus akhirnya beliau masuk caleg melalui partai Gerindra DPR RI dan akhirnya lolos dan yang kedua adalah Bang Komeng Alpiansa Anda masih tidak percaya keduanya legend? oke Komeng legend di bidang komedian beliau pelawak dengan gaya apa? spontanitas spontan gerak cepat berbicara lancar dialah Komeng terkenal di awal 90-an di salah satu stasiun swasta yaitu spontan acara yang spontan tapi sebelumnya dia punya grup dengan Bang Rudi Sipit dan Bapak Jarwo Kuat akan tetapi dia melejit di acara spontan dengan improvisasi berbicara jelas berbicara nyelaneh berbicara lucu sampai saat ini beberapa kali perubahan berapa periode dia terus stabil tidak pernah ke bawah tidak pernah menghilang tidak pernah sepijob dia terus mengalir 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 dan banyak disukai sama baik itu sesama artis sesama musisi sesama pelawak bahkan netizen-netizen Indonesia karena Bang Komeng itu orangnya benar-benar komedian sejati termasuk salah satu idola saya saya fans banget sama Bang Komeng nah terus yang jadi pertanyaan apa oke netizen Indonesia hampir semua ingin melihat Iwan Pales kok bisa ke Iwan Pales ya Iwan Pales bertemu dan berkolaborasi dengan seleng akhirnya terwujud netizen Indonesia ingin melihat oi bertemu dengan selengker akhirnya terwujud Iwan Pales bertemu dengan seleng akhirnya selengker netizen Indonesia dan Baladewa ingin melihat Dewa 19 khususnya Ahmad Dhani bertemu dengan kakak dan Mas Bim Bim akhirnya itu terwujud di salah satu tipi swasta bayangkan teman-teman dua band raksasa sama-sama legend ya dengan genre yang berbeda yang satu agak rock rock alternatif yang satu pop rock bisa bertemu seleng bertemu dengan Roma irama Dewa 19 bertemu dengan Roma irama Ahmad Dhani bertemu dengan Deddy Corbuzier kenapa? karena netizen ingin kedua orang arogan ini kedua orang yang dianggap ahli profesional cerdas bisa bertemu akhirnya ketemu netizen juga ingin melihat Deddy Corbuzier dan Komeng bertemu akhirnya dipersatukan lagi lewat acara Deddy Corbuzier akan tetapi netizen bahkan semua orang menginginkan Ahmad Dhani dan Bang Komeng Ahmad Dhani dan Komeng bertemu dalam satu acara akan tetapi itu belum terwujud dan diwujudkan oleh Tuhan dengan karyanya dua-duanya bertemu suatu saat di saat pelantikan dimana? di Senayan mudah-mudahan mereka berdua bisa bertemu dan punya ide visi dan misi yang baik visi dan misi yang maju visi dan misi untuk kepentingan bangsa dan negara mudah-mudahan tidak omdo omong doang mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik dua legend bertemu di tempat terhormat yaitu DPR Merdeka mudah-mudahan ini menjadi ilmu dan bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati